Selamat menikmati. Kita saksikan saja, mari kita sambut dengan meriah, Denny Nailman. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya, saya ini bukan seorang ahli kopi. Dan saya juga bukan pemilik salah satu perkebunan kopi di Merapi. Bahkan dulu, saya ini sebenarnya bukan seorang kopi lover. Tapi pada siang hari ini, saya ingin berbagi cerita tentang kopi Merapi. Dari sudut pandang orang yang baru kenal kopi Merapi. Serta rasa kagum saya terhadap para petani kopi di lereng Merapi yang mereka tetap tegar, mereka tetap gigih mempertahankan harta karun mereka pas keerupsi Merapi, hingga banyak rintangan yang sampai sekarang. Saya Denny Nailman. Saya lahir di Padang 36 tahun yang lalu. Saya orang Padang dan saya orang Indonesia asli. Ini latar belakang pendidikan saya. Ada dua almamater yang sangat mempengaruhi hidup saya hingga sekarang. Gontor, saya mulai terbiasa minum kopi. Bahkan kopi itu menjadikan, yang biasanya santri menjadikan kopi sebagai media interaksi. Karena kami berbeda latar belakang suku dan budaya. Di UI, melalui kopi pun, saya dipertemukan dengan empat orang teman yang lain. Yang akhirnya kami bersepakat bahwa kopi ini mempunyai potensi yang luar biasa di bisnis. Akhirnya, 2003, kami punya mimpi untuk mewujudkan sebuah bisnis, menciptakan sebuah bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Di mana, dengan kapasitas kami, dengan skill kami yang sangat terbatas, kami memulainya dari hilir, yaitu di Coffee Shop. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Dan semoga teman-teman sudah pernah ke sini semua. Nah, ketika kita berbicara Gunung Merapi, saya rasa hampir seluruh orang di Yogyakarta ini pasti tahu Gunung Merapi. Karena kelihatan dari sini. Nah, selanjutnya, ketika kita berbicara kopi, hal yang identik dengan hitam dan pahit, bisa dikatakan 75 persen keluarga Indonesia menyimpan di rumahnya, dengan alasan apapun. Nah, selanjutnya ketika saya ngomong, kopi Merapi. Bisa jadi orang di Jogja masih banyak yang belum tahu bahwa di Merapi itu punya kopi. Dan bisa jadi, ada di ruangan ini yang belum pernah minum kopi Merapi. Sama sekali. Paling tidak itu yang saya alami, setelah 9 tahun saya membuka kedai kopi pertama, tahun 2013, ada seorang teman yang bertanya, kenapa kami tidak pernah menjual kopi Merapi? Apakah karena kami tidak tahu sama sekali? Atau kami tidak peduli? Pertanyaan itu cukup mengganggu kami. Akhirnya melalui beliau saya minta, tolong saya dipertemukan dengan petani Merapi. Ini terjadi pada tahun 2013, pada saat buka puasa, di bulan Juni atau Juli. dari beliau saya banyak dapat cerita, bahwa kopi di Merapi itu sudah ditanam sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan sampai 2009, ada 850 hektare perkebunan kopi di lereng Merapi. Itu luar biasa. Selanjutnya, menurut beliau juga, di Merapi pernah ditanam kopi yang hasilnya tidak boleh diminum oleh warga sekitar, para petani atau penggarib kebun. Semua hasilnya, itu dikirim ke Belanda. Konon kabarnya, hutang negara Belanda itu terbayar hanya karena menjual kopi hasil panin Pulau Jawa. Dan, kalau sekarang kita naik ke Perapi, kita tidak akan menemukan perkampungan lagi di daerah Cangkringan. Padahal dulu, menurut beliau juga, itu pernah mendapat predikat Kampung Kopi Terbaik, SDIY. Nah, puncaknya, Kopi Merapi, ini pernah mendapatkan SN Award dari Presiden pada saat itu. Ini fotonya. Ini semua, jujur saya tidak pernah tahu hingga tahun 2013. Yang saya dapatkan pada tahun 2013, dan teman-teman, yang kami lihat, yang dulunya ada perkebunan, yaitulah, masih tertimbun sisa-sisa material, erupsi Merapi pada tahun 2010, dan menurut kabarnya, yang tersisa saat ini perkebunan tidak lebih dari 50 hektare. Dan itu terpencar-pencar semua. Kita ke Merapi akan sangat sulit mendapatkan akses air bersih. Kita akan sulit mendapatkan listrik. Bahkan, penduduk di sana, untuk memasang listrik itu harus mengeluarkan duit yang luar biasa. Banyak petani kopi di Merapi, yang sudah mulai beralih profesi. Beralih profesi menjadi penambang pasir. Karena menurut mereka, menjadi penambang pasir, itu memudahkan mereka untuk mendapatkan materi secara instan. Berbeda, bertolak belakang dengan petani kopi. Mereka harus menunggu 3 tahun, mereka harus menunggu 5 tahun, untuk panen pertama. Dan cukup miris. Jadi kalau teman-teman sekalian ke Merapi, melihat kebun kopi, rata-rata pemiliknya tidak ada yang di bawah 25 tahun. Oleh karena itu, sekarang kalau kita ke Merapi, dan kita pernah mendengar, ini banyak musibah yang belakangan terjadi di Jogja. Banjir di Jogja, yang disebabkan sungai yang berhulu di Merapi. Terus kemudian Jogja gerah, tidak ada mata air lagi. Karena di Merapi sudah hilang, 50 titik mata air sudah hilang. Terus kemudian, banyak bencana-bencana yang belakangan terjadi di Jogja, bisa jadi karena faktor terjadinya perusahaan alam di Merapi. Dan yang lebih parah lagi, menurut data, di daerah Cangkiringan, ini bisa kurang kelihatan, tapi pas K-erupsi, penyakit sosial sangat marah, bahkan menjadi KLB, khususnya kasus penyakit infeksi mineral seksual. Yang menjadi korban adalah ibu rumah tangga, orang-orang yang tidak berdosa. Dan juga sebagian masyarakat yang memiliki tanah di sana, tanah mereka sudah digerus, bukan sekedar hanya reklamasi, sekarang sudah eksploitasi. Jadi mereka seolah-olah terpinggirkan, itu adalah tanah dari nenek moyang mereka, ini semua tentu sangat menyedihkan kita. Berbanding terbalik kalau kita berbicara tentang kopi, tadi coklat disebutkan bahwa coklat juga punya potensi yang luar biasa, kopi ini menjadi prima dona, yang paling banyak dicari di komoditas dunia, ini hanya kalah dari minyak mentah, bahkan kopi di atas gas alam dan emas. Kemudian Indonesia juga menjadi penyumbang kopi-kopi terbaik, kita kenal kopi luak, kita kenal kopi gayo, kopi mandailing, dan kopi bali. Ini menjadi, tiga kopi ini adalah lima kopi terbaik di dunia. Dan Indonesia hanya kalah dari Brazil dan Vietnam untuk masalah kopi. Tapi kita juga masih punya kelebihan tanah yang belum ditanami, dan penghasil devisa di bawah sawit dan karet. Coba kita perhatikan ini, produksi kopi sejak tahun 2012 kecenderungannya turun. Sedangkan untuk tingkat konsumsi permintaan kopi, tidak ada pernah kata turun. Tahun 2014 berdasarkan organisasi kopi internasional, ada defisit kekurangan kopi hingga mencapai 7 juta karung. Bahkan diprediksi pada tahun 2020, permintaan kopi dunia itu mencentuh angka 165 juta karung, artinya bisa dunia ini akan kekurangan kopi hingga sampai 40 juta karung. Jadi jangan kaget di 2020, untuk meminum kopi sawit bisa jadi harganya 20 ribu. Oleh karena itu, ini juga agak miris ketika orang tidak mulai menanam kopi, padahal kopi ini adalah tanaman yang tidak bisa hidup sendiri. Kita menanam bibit kopi, artinya kita juga harus menanam pohon lain. Otomatis kita juga menggalakkan reboisasi, menghijaukan kembali hutan atau perkebunan. Dan penyerapan tenaga kerja itu sangat luar biasa. Seiring dengan meningkatnya permintaan kopi, dengan gaya hidup masyarakat modern, di Indonesia sendiri diprediksi, setiap bulan pertumbuhan kopi shop ada sekitar 30 persen. Di Jogja, kita bisa lihat, bisa kita amati, ada 2-3 kopi shop baru di Jogja. Oleh karena itu, kami, saya mendengar cerita itu, kami memutuskan bahwa kami mengambil peran bekerjasama dengan para petani kopi Merapi. Kami bertekad untuk bersama-sama membantu beliau-beliau untuk meningkatkan mutu produksi dan membantu memasarkan kopi-kopi yang ada di lereng Merapi. Ini beberapa kegiatan yang kami lakukan. Mulai tahun 2013, terus kemudian tahun 2014, semuanya diniatkan untuk mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk datang ke Merapi, untuk bisa berinteraksi langsung dengan petani, dan memberikan pemahaman kepada beliau bahwa beliau tidak sendiri. akan banyak orang yang simpati, akan banyak orang yang akan mendukung para petani di Merapi untuk terus mempertahankan aset mereka. Hadirin pada hari, pada siang ini, kita juga Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Pak Sumijo, yang ada di foto, Pak Sumijo dari beliau, dengan segala pilihan beliau, beliau tetap konsisten untuk menanam kopi di Merapi. Nah, bagi kami, tidak mau berhenti hanya di 2013, di 2014 kami juga melakukan kegiatan, dan 2015 kami juga insya Allah akan melakukan lagi. Masa lalu, saat ini dan akan datang, semua kita terikat sebuah kewajipan. Sebagai ciptaan mahluk Tuhan yang paling mulia, kita wajib untuk menjaga dan melestarikan dunia ini, dari kehidupan yang bisa menyengsarakan penghudinya. Ada satu perkataan dari sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, bahwasannya kezaliman itu akan selalu ada, bukan karena bertambahnya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.